Halo warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan, kita berjumpa di breakfast pagi hari ini dan ya saya berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari di dua hari kemarin benar-benar kita pahami dan kita mendapat sesuatu yang baru bagi setiap kita. Sudara, hari ini kita akan melihat dari keluaran pasal yang ke-17 ketika bangsa Israel berperang melawan orang Amalek dan Tuhan membuat mereka menang atas orang Amalek. Sudara, kalau kita belajar dari cerita ini bahwa bangsa Israel itu mereka tidak biasa berperang, Sudara. Mereka itu budak di Mesir, mereka itu biasa bekerja sebagai budak, tukang mereka itu kalau sekarang ya. Dan mereka itu tidak punya keahlian berperang sama sekali. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka melawan orang-orang yang ada di tanah-kanaan? Kenapa Tuhan izinkan mereka menghadapi peperangan-peperangan bahkan melawan bangsa-bangsa yang sudah biasa berperang? Kenapa Tuhan izinkan semua itu? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa yang membuat mereka menang itu bukan kemampuan mereka. Yang membuat mereka berhasil itu bukan karena kehebatan mereka. Tapi yang membuat mereka berhasil adalah penyertaan Tuhan bagi mereka. Yang membuat mereka berhasil adalah pemilihan Tuhan atas hidup mereka. Karena Tuhan pilih mereka, karena Tuhan bersama mereka, makanya mereka menang. Wow. Sedara itulah yang ingin Tuhan sampaikan buat bangsa Israel dan buat setiap kita. Orang percaya bahwa yang membuat kita menang itu bukan kemampuan kita. Bukan kehebatan kita. Tapi pemilihan Tuhan atas kita. Penyertaan Tuhan atas kita. Ketika Musa melihat orang-orang malik datang berperang melawan mereka. Musa menyuruh Joshua untuk memilih orang-orang yang hebat. Dan Musa naik ke atas bukit. Memegang tongkat yang ada di tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka Israel kuat. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, Israel lemah. Dan pada akhirnya Musa berhasil mengangkat terus tangannya. Ditopang oleh orang-orang yang bersama dengan dia. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Ketika mereka mengalami kemenangan, Musa menyadari bahwa bukan kekuatan mereka lah yang membuat mereka menang. Tapi Tuhan. Sehingga Musa berkata dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-15, keluaran pasal yang ke-17, Musa bilang bahwa Tuhan adalah panji-panji. Kemenangan kami. Saudara, Tuhan itu adalah tanda kemenangan kita. Waktu kita menang menghadapi sesuatu, waktu kita berhasil melewati satu hal yang sulit dalam hidup kita, saudara jangan pernah merasa bahwa kitalah yang melakukannya. Biarlah kita mengangkat panji kemenangan. Dan panji kemenangan kita adalah Tuhan sendiri. Biarlah yang berperang bagi kita. Biarlah yang ada di pihak kita. Yang membuat kita mengalami kemenangan. Tuhan berkata bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena roh Allah yang tinggal di dalam setiap kita. Ya, itu benar. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga kita mengalami kemenangan. Saudara, ini satu hal yang bahagia dan buat kita sebagai orang percaya. Bahwa kemenangan kita itu bergantung kepada penyertaan Tuhan. Dan biar ini selalu menjadi iman kita. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita belajar, kita berusaha. Buat teman-teman kayak gisi, anak-anak yud. Ya, di kampus bukan berarti kita mengadalkan Tuhan dan kita tidak perlu belajar waktu ujian. Kita belajar. Kita mempersiapkan diri kita yang terbaik. Tapi pada akhirnya kita menyadari, kita mengakui bahwa apapun hasilnya, itu semua karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan. Apapun hasilnya. Kemenangan yang kita terima. Nilai yang bagus. Prestasi yang hebat. Itu semua datang karena penyertaan Tuhan. bagi setiap kita. Sudara biarlah ini menguatkan kita di hari Rabu ini. Mendorong kita untuk kita terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar pagi hari ini bahwa engkaulah Yehovanisi. Allah yang adalah panci-panci kemenangan kami. Kami mau menyatakan buat dunia bahwa Tuhanlah yang berperang buat kami. Sekalipun kami ini punya banyak hal yang Tuhan sudah percayakan. Kehebatan, kepandayan. Kecerdikan, kecerdasan. Tapi semua itu berasal daripada mulai. Dan engkau lah sumber kemenangan kami. Biar setiap kami menyadari hal itu dan kami terus diingatkan. Bahwa kami tidak boleh menjadi sombong dan pada akhirnya merasa bahwa kamilah yang hebat. Biarlah kami mengangkat panci-panci kemenangan. Dan panci-panci kami adalah engkau. Sehingga namamu dipermuliakan dalam segala hal yang kami alami. Berkatmu bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Tapi ibu saudara, hari Rabu ini saya mengajak kita untuk mengikuti ibadah penuh minggu nanti malam pukul 7 melalui YouTube channel gereja ini. Mari kita beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.